Pasca perampokan dan penyekapan wali kota Blitar, pengamanan di rumah dinas diperketat. Sejumlah anggota kepolisian ikut berjaga. Pengetatan pengamanan dilakukan Polres Blitar setelah penyekapan wali kota Blitar. Sementara pasca olah TKP, seluruh garis polisi kini telah dilepas. Kondisi wali kota Blitar Santoso dikabarkan sudah mulai membaik dari trauma yang dialaminya. Sementara di Treskrimum, Polda, Jawa Timur bersama Polres Blitar kota telah melakukan olah TKP di rumah dinas wali kota Blitar. Total ada empat titik olah TKP yang dilakukan polisi bersama tim Lavor dan Inavis. Olah TKP dan pengambilan sidik jari dilakukan di bagian pintu depan rumah dinas wali kota Blitar. Empat titik yang tadi dilakukan oleh TKP tentu secara teknis tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari evaluasi kami dan untuk pola untuk pengejaran pelaku. Para pelaku yang menyegap wali kota dan penjaga ini diduga masuk melalui pintu samping rumah dinas. Dari hasil penyelidikan sementara, senjata api digunakan pelaku untuk mengancam wali kota dan anggota Satpol PP yang berjaga. Meski demikian, polisi masih terus menyelidiki apakah senjata api tersebut asli atau tidak. Polisi menyebut, aksi pelaku yang berjumlah 4 hingga 5 orang ini tertangkap kamera CCTV. Pelaku juga terlihat menggunakan mobil berpelat merah. Itu bisa belum putus senjata juga. Mungkin, kan sekarang banyak itu korek-korek api yang dijual yang seperti senjata, jadi belum betul. Tapi, karena pada saat itu dalam dibawa pengaruh ancaman dan langsung diikat, para penjaga juga tidak bisa langsung melihat hingga bilas karena selain mulutnya juga matanya juga ditutup. Para pelaku ini menggunakan mobil pelat perah gitu? Ya, sementara masih kita dalami, tapi yang terlihat sekitar seperti demikian. Peristiwa penyekapan terjadi sekitar pukul 3 hingga 4 pagi. Polisi masih terus menelusuri dan memburu pelaku perampokan dengan penyekapan ini.